walaikumsalam berjumpa kembali bersama saya sandro jabrik wong ganteng santonya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube bagaimana mbak sekarang saya mencerita dulu dari awal aku tadi sudah baca tapi aku kalau baca ya rodok mengong tetep agak-agak beleset paspor yang menurut jurjaan terus dua bulan kan enggak tak kasih dikirimi surat itu kayak notis itu Hai sampe dikirimi apa majikan yang ngirim apa nyampe ke rumah majikan nyampe di rumah majikan tapi rumahku kan itu apa majikan enggak tahu cuma yang buka aku gitu Mas Oh artinya sampe sudah mengajukan break atau interminate dari surat itu tuh aku enggak baca enggak bukai satu-satu jadi sampe sudah pemutusan saya ganti ngomong boleh enggak sampe ngomong semua dulu baru saya ngomong B ya Iya benar ya 10-18 paspor terus dua bulan enggak dikasih handahan terus dikirimi surat itu Hai udah saya yang mau ngomong belum selesai sih sebenarnya sampe karena sampai mau minta solusinya kayak gimana Apakah aku minta paspor ke KJRI kan itu yang mau sampein tanya aku aja yang akan sampein tanyakan aja sudah tak baca sampe ngomongkan disini biar aku lebih jelas gitu ya kalau lewat dari tanggal yang tertera disitu sampein sudah overstay karena secara administratif tanggal yang tertulis di dalam surat pemutusan kontrak kerja sampein itu sisa 14 hari nah majikan gak tau ini yang bahaya majikan gak tau kalau sampein sudah turun surat dari imigrasi artinya secara administrasi negara hongkong sampein itu sudah break tapi majikan gak tau nah ini loh kerennya rentenir saya bilang keren dia gak main-main kalau sama sampein sama orang-orang tukang utang yang gak mau bariyar itu dia gak main-main cara cara menyelesaikannya dan ini banyak terjadi kayak gini mbak nah sekarang persoalannya buat sampein kalau sampein mau nutup itu semuanya dan sampein sudah overstay sampein pasti sudah jadi orang kaburan tapi sampein overstay tinggal dimajikan oke jadi kalau paspor sampein bawa terus sampein masih tinggal dimajikan sampein ketemu sama majikan ngobrol sama majikan persoalan ini kemudian sampein ke imigrasi coba dibalikkan dan majikan harus ngomong bahwa saya tidak tau tentang masalahnya CC ini tapi kalau dia udah tau sampein ngutang dia semakin sakit hati ya sudah dihempaskan sama majikan jadi loh iya ya gak usah takut sampein mutang gak takut sekarang sampein menerima resikonya itu takut terus aku jadi caranya adalah caranya adalah ngomong ke majikan bayarin dulu itu lunasi paspor dipegang ngomong ke majikan secara jujur persoalan dan masalahnya sampein nanti lihat keputusannya dia kalau keputusannya dia masih mempertahankan sampein sampein bisa ke imigrasi sama dia memberikan keterangan untuk mencabut tapi itu sudah lewat tapi saya gak tau itu tergantung hubungan sampein sama majikan baik atau tidak tapi kalau sampein memohon-mohon sama majikan majikan mau urusi sampein ke imigrasi kemungkinan miscommunication yang surat yang dikirim oleh para rentenir ke imigrasi itu bisa jadi bisa jadi lebih baik akhirnya sampein masih diperpanjang sampai nunggu visanya habis bisa sampein yang putih tapi kalau ternyata majikan sampein sudah marah dan gak mau dan menyelesaikan sampein sampein harus ke KJRI minta SPLP untuk pulang ke Indonesia kalau sampein gak pulang ke Indonesia ya sampein dikeluarkan dari majikan atau sampein berdiem diri terus sampe alhasil kalau sampein pasar ketangkap polisi dan majikan sampein gak ngerti garo apa-apa yowis ada dua pilihan ikut isop di penjara rak mas bisa sangat bisa sekali kalau persoalan penjara bisa sekali sampein di jalan di cek sampein sudah resign kemudian sampein ke majikan ya sampein ditangkep majikan ditelepon majikan ngomong ngomci woh aku gak ngerti loh apa yang dilakukan jejeku woh dia bicara begitu aja aman dia dia ternyata tahu tangbang dan semua ya saya gak tahu yang saya tahu baik-baik saja surat ini datang ke rumahmu kamu gak tahu gak tahu dia juga pegang kuncinya majikan gitu aja ngomongnya sesimpel itu tapi intinya sampein sudah bermasalah kalau lewat dari tanggal sampein nulis itu dan sudah lewat 14 hari itu sampein sudah dinyatakan overstay kalau sampein masih memaksakan tetap ingin kerja di majikan itu ya gak apa-apa kerja aja tapi hati-hati kalau di luar jangan sampe kena polisi jangan sampe kena razia nanti begitu bisa udah mau habis renew apa enggak majikan akan bilang kayak gitu ya tinggal putusin kalau renew jelas mau diar wiskas enggak langsung pergi pergi ya tetap hitungannya sampein sudah overstay tapi kan sampein overstay masih di rumah majikan mengerikan itu putusan tergantung sama sampein ada dua hal sampein membiarkan itu karena majikan gak tahu sampein kerja disitu ya terus sampein masih bayaran sampein selesaikan utangnya itu oke tapi status sampein sudah overstay yang kedua sampein menyelesaikan itu semuanya dengan ngomong baik-baik ke majikan setelah ngomong baik-baik ke majikan bagaimana reaksi majikan mau nolong mau bantu enggak kalau enggak mau bantu ya sudah sampein musti angkat kaki pergi dari situ sudah jelas terus habis itu ke KJRI bikin SPLP minta SPLP akhirnya sampein pulang Indonesia itu pun kalau sampein belum sampai setahun belum sampai 6 bulan belum sampai 7 bulan kemungkinan tidak akan dipenjara tapi sampein harus melapor bahwa sampein pernah overstay nanti tanya ke KJRI prosedur laporannya overstay bagaimana sampein bawa SPLP sampein lapor kalau sampein overstay sampein pulang Indonesia nah untuk balik ini enggak tahu karena kasus sampein overstay ini karena apa yang mereka tahu imigrasi taunya itu sampein ngirim surat padahal yang ngirim surat itu rentenirnya nah iya ya sampein tinggal jelaskan aja explain aja sama imigrasi kalau ditanya itu gimana mas maksudnya ngomong aku yang kirim surat atau orang lain yang kirim gitu ya aku utang pasporku aku gadekan ceritakan aja jujur pronologisnya selesai jadi solusinya cuman yang itu tadi saya sampaikan semuanya ada ambil paspor dulu ya itu kalau sampein bagus ya enggak apa-apa ambil aja paspor dulu kalau memang bisa bayar itu utang ya kenapa enggak diselesaikan sih mbak gitu jangan membuat masalah sendiri sampein mendatangi rentenir itu sudah memulai permasalahan baru apalagi sampe enggak mau bayar saya bukan membela rentenir tapi memang hidup para rentenir itu begitu caranya karena sampein sudah berani datang ke mereka artinya sudah siap berperang sama mereka dan mereka sudah siap sudah sangat siap mereka nawarin hutang ke orang-orang itu sudah sangat siap sekali mereka saya aja lapor sama KJRI pada zoom itu apakah tidak bisa melakukan penindakan terhadap seperti itu jawabannya dia klasik jawabannya dari KJRI itu masalah-masalah sosial sama kayak kalau sampein bertanya sama saya nah saya kan yang bertanya si KJRI menimpali sama sampein menyuruh saya untuk orang tidak berjudi di luar menyuruh orang untuk tidak apa namanya menipu orang jawabannya apa namanya ya seperti itu dia tidak akan melakukan tidak bisa melakukan tindakan apapun karena sampein dengan pihak rentenir itu sudah ada beberapa perjanjian dan sampein sudah mengiakan perjanjian antara orang pertama dan orang kedua orang ketiga itu tidak bisa kecuali ada one prestasi yang salah kita tidak bayar bukan dia kita yang salah yang tidak bayar yang salah itu tetap yang minjem bukan yang minjem dari kacamata ini itu yang salah tetap yang pinjem karena apa tidak memenuhi perjanjian untuk membayar tepat waktu sejumlah uang nah itu ya sudah sudah paham sampein apa yang harus dilakukan dari apa yang saya ceritakan tadi sudah tahu sudah paham kalau belum paham saya akan ulangi lagi terserah sampein sudah paham apa belum oke yang pertama yang pertama sampein ini yang menjadi opsi pertama sampein ngomong jujur sama majikan itu opsi pertama sampaikan permasalahan saya begini begini dan saya sudah dapat surat ini dari imigrasi kamu bisa bantu tolong saya saya masih bisa kerja di sini ini memang semuanya salah saya akui semuanya jujur oke tidak ada masalah ayo kita ke imigrasi memberikan penjelasan oke tapi paspor sampein harus di tangan dulu kalau ke imigrasi paspor tidak di tangan bahaya paspor ambil dulu bayar dulu semuanya selesaikan masalah ngomong sama majikan kalau majikan sudah tidak mau dan tidak menerima sampein tanyakan kapan saya mau kamu keluarin yang pertama tadi diselesaikan bicara baik-baik mau urusan jalan yang kedua kapan kamu mau selesaikan saya untuk hari-hari terakhir kerja di tempat kamu ini kamu maunya sampai kapan ya sudah berarti bablas kalau sampe memang mau masih cari uang wih seanggep aja overstay ya oke sampe sudah pegang paspor bulan 4 tahun depan ya silahkan ya dilanjut tapi sampein sudah statusnya overstay sampai nanti bulan 4 itu satu nah yang terakhir kalau sampein memang menyerahkan diri dan sampein mau menyelesaikan ini dengan cepat ya majikan sudah gak mau sama sampein misalnya sampein kan sudah pegang masih sudah pegang paspor tuh yaudah menyerahkan diri ke sumuan oh lapor saya sudah overstay apa alasannya overstay sampein ceritakan itu semuanya bikin supaya bersih saya sebenarnya masih mau ingin kembali ke hongkong bisa gak saya diberikan catatan atas kelalaian saya gini-gini ya semohon bagaimanapun ceritanya habis itu kemungkinan sampein ya sudah kamu mau pulang yaudah dikasih surat merah terus sampein bawa ke bandara sampein pulang seperti itu dan surat laporan dan surat pengakuan sampein kepada imigrasi itu harus sampein juga punya pegang kopinya jadi suatu saat nanti kalau sampein ketemu PT atau agent yang mau memproses sampein kemudian ditanyakan PT sama agentnya sampein surat itu yang sampein sodorin kalau visanya bisa turun sampein masih dapat rejeki kesempatan di hongkong tapi kalau visanya gak bisa turun artinya catatan hitam sampein itu sudah sangat pekat sekali ganti negara makau singapur taiwan kalau hongkong sudah gak bisa nah ini hal sepele tapi membuat masa depan kita jadi runyam bagi saya sepele banget hal sepele tapi membuat hidup sampein sendiri yang ruat makanya hutang itu yang membuat diri kita sendiri yang susah sudah menurut saya sih itu saya gak akan nyalain siapapun tapi yang paling sangat saya gak nyalain siapapun tapi siapapun dalam persoalan ini yang paling bersalah siapa sampein bukan orang lain tapi saya sudah ngasih solusi saya berani ngomong sampein salah yang penting solusinya sudah saya kasih dulu bukan gak ngasih solusi terus nyalah nyalahin nah itu yang gak benar aku ngasih solusi dulu solusi sudah ada baru menyadarkan sampein bahwa sampein sudah salah langkah solusinya harus ada dulu kalau misalkan ditanya imigrasi terus aku bilang gak tahu siapa yang kirim seneni ya sampein bolehlah silahkan ngomong aja imigrasinya bingung kronotis tidak tahu kalau katanya bojoku imigrasi saisisikan menyeneni sammen gak diseneni cuman suruh nulis kronologi yaudah kronologinya bagaimana kok sampai peristiwa itu terjadi itu aja dan kronologis itu akan menjadi catatan sampean abadi di pemerintahan hongkong di administrasi hongkong itu menjadi catatan abadi kronologinya sammen cerita dan ketika sammen cerita kronologi sammen minta kopinya kenapa kok minta kopi sammen akan ngomong karena suatu saat nanti kalau saya kepingin cari uang lagi di hongkong kronologi ini dari kalian imigresi yang saya bawa saya masih butuh uang saya mau masih cari uang saya butuh hidupi keluarga saya bilang begitu solusinya clear dari sarang mbak tinggal sammen mau pilih yang mana tapi itu kalau majikan udah gak mau langsung pulangin dok itu ya mas kata bujuku kalau gak puas sammen disuruh main ke rumah kata bojuku nah kak kawatir tumben bukan kita rumahnya sudah pindah di kantin tumben bojuku sama orang yang berhutang ini masih punya hati tumben ini tumben sekali dia lagi sarapan di belakang tumben sekali kalau saya tonton channel youtube saya judul rumah kita sanru jabrik puter rumah kita atau yulili puter rumah kita itu sampai rumah kita oke terima kasih mas aku gak gak aku ngasih solusi semudah remuk gak ya masalah sampai kadung kedatian oke oke maturnuan mas siap oke sehat selalu assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman hutang bermain-main dengan rentenir rentenir kalau diajak main-main langsung digas gak pakai rem ya kok untung kamu punya pikiran bujukku kok baik sekali kamu tumben-tumbenan karena banyak kan gak ngeyer oh kalau sama bujukku kuncinya itu gak ngeyel nyari solusi tanya solusi dan gak ngeyel bujukku masih ini aku mau main jepat-jepat tapi karena dia slow tenang ya aku terus menjelaskan terus ngomong terus ya ya begitulah teman-teman siapapun yang punya pasalah selama kalian yang gak ngeyel selama kalian memahami itu kalian yang salah selama kalian memahami bahwa itu persoalan dan kalian mengakui hal itu yang salah siapapun pasti seneng kalau mau bantu tapi maaf membantunya tidak membantu minjemin duit oke keep stay tuned youtube youtube channel and make video bye 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 Terima kasih.